Yang juga jadi sorotan kami hari ini saudara usai dilaporkan hilang oleh keluarga seorang bocah di Makassar, Sulawesi Selatan terungkap ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Keluarga korban histeri saat mendatangi Dokpol Bidokes Polda, Sulawesi Selatan, bocah berusia 11 tahun ini ditemukan meninggal di Jalan Inspeksi Kanal Timur Waduk Nipa-Nipa, Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban diduga diculik saat berada di minimarket lalu dibunuh dengan motif pelaku hendak menjual organ. Pihak keluarga berharap pelaku dihukum berat atas tindakan keji yang menimpa anak mereka. Karena kesal dengan aksi pelaku, warga pun kemudian merusak tiga rumah milik keluarga pelaku. Beruntung tiga rumah dalam kondisi kosong ditinggal keluarga. Menurut polisi, ketiga rumah yang dirusak ini merupakan rumah dari kedua pelaku. Polisi juga sebelumnya sudah melakukan antisipasi tetapi jumlah masa jauh lebih banyak. Jenasa bocah korban penculikan dan pembunuhan dikebumikan pihak keluarga di tempat pemakaman umum Paropo. Keluarga tak menyangka korban yang dikenal baik dan pekerja keras serta suka membantu ekonomi keluarga meninggal dengan cara tragis. Keluarga berharap agar kedua pelaku dikenakan hukuman setimpal dengan perbuatannya. Dua remaja di kota Makassar ditangkap polisi atas kasus penculikan dan pembunuhan anak 11 tahun. Tak hanya itu, keduanya juga tega membuang jenasa korban di waduk. Ade, berusia 17 tahun dan MF 14 tahun, mengaku pada polisi nekat membunuh korban karena tergiur dengan iklan jual beli organ tubuh di aplikasi yang mereka temukan di internet. Dari rekaman CCTV, hari Minggu 8 Januari terlihat korban dijemput pria bermotor. Korban rupanya diajak pelaku pergi dengan iming-iming 50 ribu rupiah untuk membantu membersihkan rumah. Kejadian ini sempat disaksikan sepupu korban yang langsung melapor ke keluarga dan menyebarkan info anak hilang. Hilangnya anak tersebut karena dibuuh oleh seseorang, dua pelaku sudah kita tangkap dan kita tahan. Tersangka mengkonsumsi konten negatif di internet tentang jual beli organ tubuh. Dari situ tersangka terpengaruh, tersangka ingin menjadi kaya, tersangka ingin memiliki harta. Sehingga muncullah niatnya tersangka melakukan pembunuhan yang rencananya organ dari anak yang dibunuh ini akan dia jual. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus ini dan tidak menemukan adanya jaringan jual beli organ. Keduanya ditahan dan terancam pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal, hukuman mati. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.